Sebahagian orang menyangka dan memikirkan bahwa kebahagiaan itu didapatkan dengan uang. Sebahagian yang lain memikirkan bahwa kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan. Sebahagian memikirkan bahwa kebahagiaan dia dapatkan ketika dia memiliki anak keturunan yang banyak. Dia berbangga dengan anak keturunan itu. Dan berbagai macam kemikiran tentang kebahagiaan. Mereka lupa bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati, ketenangan hati. Allah SWT mengatakan Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadith ini Bukan dikatakan kaya dengan banyaknya harta. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ketahuilah pada saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat kita, ke dalam kuburan kita. Maka kata Nabi SAW ada tiga hal yang akan mengikuti kita. Ada tiga perkara yang mengikuti mayyit ke dalam kuburannya. Keluarganya, harta bendanya, dan amalan perbuatannya. Dua akan kembali meninggalkannya. Dan satu yang akan tinggal bersamanya di alam kuburannya. Akan kembali harta bendanya dan keluarganya. Dan amalan perbuatannya yang akan tinggal bersamanya di dalam kuburan ini. Perbaiki amalan kita. Tenangkan jiwa kita dengan mengingat Allah SWT. Warat Allah SWT.